di hari ini kita akan membahas tentang tema 8 sebelum membelajaran anak-anak akan doa berdoa mulai selesai dan tadi anak-anak sudah berdoa dan juga sudah mengisi presensi sudah semua menyanyikan lagu Indonesia Raya sekali lagi semangat siap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 link yang bekerjakan ada berapa soal ini 10 soal nanti kalau selesai klik gini saja linknya langsung keluar contoh ini misalkan menjawab nomor 1 informasi penting dari bacaan di atas adalah misalkan A klik A kalau untuk fotosintesis di klik B mikrofonnya dinyalakan Mas Tamim sama Mbak Ija Mbak Mista juga baik anak-anak LKPD yang telah dan link evaluasi sekarang kita saatnya menuju ke quiz quiz tidak boleh salah harus bisa jawab benar oh ya cepat 5 menit ya ini yang nanti nanti kita kerjakan bersama-sama quiznya di layar terlihat Mbak Ija terlihat gambarnya Mas Tamim kabarnya sudah terlihat quiznya ya Mbak oh mulai sudah Mbak mulainya sudah ya klik ya ya Mbak ya Mbak Ija bisa jalan nanti ya Mbak Ija bisa jalan nanti ya Mbak Ija bisa jalan nanti menuju menuju cepat baca sampai catat dapat di lima ini baca berkumpulan santa yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa tertentu disebut informasi pendukung ide pokok informasi penting 1 2 3 4 4 4 4 ya contoh tindakan pengkhidmatan air 1734 oke ini jawab perilaku manusia yang dapat menurunkan kualitas air adalah satu-satunya tiga-tiga banget banget Pak baik-baik saja Pak ini soal terakhir berikut upaya menjaga kualitas air ya 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 sudah saya satu saya sudah berapa sudah berapa sudah berapa sudah berapa sudah berapa semua ya ini adalah selamat menikmati 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 Tema 8, Subtema 3, Pembelajaran 1 Materi pembelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang persyaratan air bersih Taukah kalian bahwa 97% air yang menutupi planet bumi merupakan air laut? Dan 3% sisanya merupakan air bersih yang digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci Lalu bagaimana ya syarat air dikatakan bersih? Yuk kita cari tahu Syarat air bersih itu ada 3 Yang pertama syarat fisik Yang kedua syarat kimia Dan yang ketiga syarat mikrobiologi Yang pertama syarat fisik Air dikatakan bersih apabila tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa Suhu antara 10 sampai 25 derajat celcius dan tidak meninggalkan endapan Yang kedua syarat kimia Air dikatakan bersih apabila tidak mengandung bahan kimia Tidak mengandung racun Cukup yodium Dan pH antara 6,5 sampai 9,2 Yang ketiga syarat mikrobiologi Air dikatakan bersih apabila tidak mengandung kuman penyakit Seperti dysentris, tipus, kolera, dan lain-lain Nah itu tadi Itu tadi adalah pembelajaran kita pada pagi hari ini Anak-anak Dan Nanti diperhatikan Di grup tadi soal Kita akan share juga Nanti Terima kasih Sudah ikut zoom pada pagi hari ini Anak-anak tadi belajar Sudah dapat apa saja tadi Terima kasih anak-anak Selamat belajar lagi Terima salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati